Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sahabat Pertanak Bebek Berjumpa lagi dengan saya Tuku Rijal Di channelnya Tuku Rijal di sini Jadi pada kesempatan kali ini Saya mencoba Menjelaskan Bagaimana Memberi pakan tambahan Untuk ternak bebek Ini bebek saya Sudah berumur 25 hari Jadi sudah bisa kita Kasih pakan tambahan Ini yang di depan saya Ini adalah sagu Sagu yang sudah kering Ini dia Nanti Kita olah Lalu kita tempurkan Dengan Pakan pabrikan Ditambah nasi Ditambah berketul Jadi sebelum Kita lanjut Ke tahap berikutnya Sebelumnya kita Lakukan proses Rendam dulu Pada Sagu yang sudah kering Jadi teman-teman Untuk proses Perendaman Sagu kering ini Saya Sekalian Menggunakan Ini E-M4 Tujuannya Untuk Menghilangkan Rasa Bau Pada Kotoran Jadi saya Tambahkan Sekalian Saya rendam Ini airnya Yang sudah Saya siapkan Kita Tambah Cuma Dua tutup Seperti ini Jadi Selain Untuk Menghilang Rasa Bau Di Pada Keparan Bebek Jadi E-M4 Ini Bisa Juga Mengimbangkan Mikrogasma Yang Menguntungkan Dalam Perut Ternak Memperbaiki Kesehatan Ternak Meningkatkan Mutu Daging Ternak Menurunkan Kadar Gas Amonia Pada Kotoran Ternak Nah Ini Yang Tujuannya Untuk Mengarangi Stress Menjaga Bau tidak Sedap Pada Kandang Dan Kotoran Ternak Mengarangi Jumlah Alat Dan Serangga Ternak Jadi Saya Gunakan Ini Melalui Pakan Supaya Proses Pencernaannya Langsung Kemarin Juga Saya Menggunakan Lewat Minuman Sekalian Kita Rendam Teman Teman Jadi Kita Tunggu Sampai 5 Menit Supaya Sagu Yang Kering Ini Dia Mengembang Sambil Menunggu Proses Perendaman Sagu Kering Dengan E4 Kita Campurkan Pakan Perubikan Bekatul Dan Nasi Nah Ini dia Ini Bekatul Kita Adik Terus Saya Tambahkan Nasi Ini Nasi Sisa Kemarin Kemarin Sempat Saya Memasak Nasi Sendiri Khusus Buat Bebek Tapi Sekarang Stoknya Sudah Habis Ini Ada Nasi Dekas Tidak Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati